dan disaksikan pada keluarganya seketika itu kurang dari 30 menit gak usah nunggu lama, langsung berubah si anak ini langsung sungkem nakui apa yang hari-hari dia lakukan halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini momen yang spesial ya karena saya kedatangan salah satu alumni hipnotis halus yang berada di tim Mika Papua, perkenalkan namanya mas halo nama saya Sarwa Edy dari tim Mika Papua aslinya bukan aslinya dari Lamongan cuman menetap lama di tim Mika karena memang sudah berapa tahun di tim Mika 7 tahun, 8 tahun jalan 8 tahun jalan, luar biasa ya dan kalau teman-teman tahu mas Sarwa ini itu salah satu alumni saya online juga cerita dulu mas, cerita dulu perjalanan mengenal saya terus akhirnya sampai mengambil kelas instruktur saya itu gimana? cerita dulu dong jadi awal, awalnya saya itu pernah belajar di sebuah online juga tapi saya gak bisa saya hampir putus asa waktu itu karena ketika saya lihat dari hipnotis yang saya lihat itu banyak bisa, tapi kenapa saya gak bisa waktu itu? bertanya sudah pernah ikut? ya sudah pernah ikut bahkan ketika kita diperlihatkan dengan video online, berarti belajaran dulu online juga? ya, juga online bahkan kita ketika kita bertanya kita dilarikan ke Youtube maksudnya gimana tuh? jadi gini misalkan kita mau menghipnotis seseorang ketika kita tanya pada salah satu guru kita kita diarahkan ke video atau disuruh lihat tentang Youtube yang sudah beredar jadi, kita itu merasa kesulitan nah, jadi dari situ saya berpikir masa hipnotis seperti ini semua nah, singkat cerita minta maaf di dalam suatu anggota tersebut ada anggota yang memperkenalkan saya dengan ya, salah satunya beliau ini beliau siapa? oh saya mas Roni Dela Serna dari situ saya coba lihat Youtube-Youtubenya kok bisa diterima dan gak se-se-istilahnya apa ya tidak serumin yang saya bayangkan kok bisa gitu loh nah, singkat cerita sudah saya ambil keputusan saya hubungi beliau minta edukasi saya lah ya hubungi sampian dan Alka mendulainya responnya bagus padahal kalau dipikir Tim Ika itu lebih cepat 2 jam ketimbang Jawa misalkan disana misalkan jam 12 itu buat saya itu terlalu malam tapi disini jam 10 tapi samanya tetap respon waktu itu nah dari situ saya gak ambil lama langsung saya ambil langsung ke tingkat trenernya oh ya paling tinggi ya paling tinggi CI-nya itu dan Alhamdulillah saya gak usah nunggu minggu berminggu saya 2-3 hari saya pelajari dan atas izin Allah semua itu terbukti dengan real nyata bahwa ilmu ini lebih luar biasa bisa langsung praktekin saya praktekin ini saya gak main settingan dan kebetulan saya minta maaf saya juga orang praktisi terapi oke oke jadi saya mengambil dari subjek itu dari terapi saya sendiri oh jadi dari orang yang datang ke tempat mas Harwa ya orang yang mau terapi ke saya sekalian saya bantu untuk relaksasi dengan bonus dan itu saya coba mencoba teknik yang disampaikan pada video tersebut karena saya ambilnya waktu itu online ya dan 100% real bisa terbukti jadi teman-teman kalau misalnya ada yang masih takut ragu online atau apa ini salah satu alumni saya online bahkan kalau teman-teman tahu semua alumni saya yang menjadi trainer sekarang hampir 100% saya bilang hampir 100% lulusan online semua mas masya Allah tapi ini real ini saran ya untuk yang punya pemikiran mau berkembang di dunia hipnotis ataupun hipnoterapi ini saran dari saya bukan saya ini karena saya sekarang ada di sini ini real kisah saya saya sebagai praktisi gak akan lengkap ketika saya gak menguasai mental block salah satunya banyak yang saya dapat dari ilmu hipnoterapi dan itu real dan anda-anda sekalian akan lebih paham ketika sudah masuk kelas trainer-nya trainer-nya di hipnotis halus mas Troni nanti takutnya kalau gak ini mas trainer-nya di tempat-tempat lain jadi ini saran buat semua praktisi kalau istilahnya memang mengembangkan dunia praktisi terapinya saran saya kuasai mental block dan coba ikut pelatihan baik online atau offline itu di beliau langsung pusatnya yaitu Om Roni de la Serna oke lah mantep lah oke jadi itu ya nah terhadapkan masyarakat bilang apa ya langsung bisa gini artinya dulu pernah dan rumit atau gak bisa rumit apa sih dulu kayak gimana sih saya itu ibarat hari ini hari ini katakan saya ambil kelas sama saya dengan online juga begitu saya pelajari dari apa pdf yang saya kuasai yang saya dapat itu saya malah bingung saya karena apa ada jedanya maksudnya ada jedanya gimana ada jedanya itu suatu gambaran gini ketika kita mau melakukan hipnotis itu ada yang dinamakan prainduksi induksi depending sugesti dan terminasi ya yang saya membingungkan saya hanya bisa prainduksi dan induksi waktu itu terus untuk mensuggesti kata-kata saya gak bisa sedangkan saya saya jujur saya gak orang sales yang bisa ngomong yang banyak tidak jadi dari situ saya berpikir gimana saya mau luwes dari materi saya yang saya dapat saja itu gak komplit nah dari sini saya punya pikiran ya sampai kapanpun saya gak bisa bahkan itu lama itu berbulan-bulan itu oh gak bisanya gak bisa tapi ketika saya ikut ambil kelas di online langsung saya naik hipnotis halus naik ke trainer saya jujur ini gak saya istilahnya promosi tidak saya pelajari saya minta fokus pada satu hari ini saya gak buka praktek saya pelajari harus saya mampu dan bisa dan atas izin Allah setidaknya untuk lengket jari lengket tangan kebesi mata lengket itu gak usah munggu besok hari itu juga bisa luar biasa nah itulah kenapa cari guru yang tepat dengan patokan apa ilmumu nanti akan bermanfaat dan kamu gak akan menjatuhkan ketika kamu paham di dalam ilmu tersebut bahkan kamu masuk kategori visabilillah bisa membantu orang yang banyak sekali itu saran dari saya akhirnya mungkin berarti dari mungkin masyarakat menerapi orang ada doa-doa mereka yang sembuh dan itu menjadi pahamlah kita dan lebih poinnya ini banyak praktisi itu kedapatan pasien yang ada hubungannya dengan kedukunan jadi gini suatu gambaran ketika ada pasien kita itu mas saya ini sakit tapi ketika saya masuk rumah sakit ketika di lab ataupun apapun medisnya gak keluar ibu ini sehat secara fisik itu gak ada dan logikanya mereka mikirnya diguna-guna dan bagi orang yang gak tahu untuk paham ilmunya disupport itu oh iya ibu karena apa ya minta maaf orang keilmuannya disitu dari saya akhirnya saya itu ketika orang memang sakit saya bilang sakit dan ketika saya ada minta maaf kelebihan tentang teori dapat diterapi itu bahkan bisa meluruskan pikiran-pikiran yang negatif di ilmu terapi inilah kita bisa meluruskan ya itu apa ibarat kita kena guna-guna orang itu bercerita ke kita kita langsung bisa meluruskan jadi intinya apa fik dari sugesti mereka masing-masing oke siap-siap terus ada gak mas pengalaman lucu atau pengalaman menarik sewaktu mas Sarwa itu menerapi orang dengan menggunakan metode hemoterapi yang dipasih disini akan gak pengalaman menarik ini minta maaf benar-benar kaget kejadiannya ini kita membahas tentang positifnya tentang before afternya ini ada seorang pasien saya ini itu dengan trauma hebat trauma apa kalau boleh tahu kalau boleh tahu itu mungkin dari tindakan kekerasan oke atau bisa diartikan ke arah dia itu kalau ibarat naik motor atau ini banyak tapi nanti saya ceritakan ya satu saja untuk percontohan jadi naik motor naik mobil naik pesawat itu dia itu gak bisa ketika dipaksa pun mengkhawatirkan anti jiwanya dan ini juga ada dari pasien saya juga itu mengalami kayak KDRT trauma berat untuk rumah tangga nah dari sini saya mencoba menerapi dengan hipnoterapi atau dari anak yang luar biasa berani sama orang tua oke berarti hipnoterapi ini anak ya iya anak jadi ketika kita gak tahu metodenya ketika kita berpikirnya langsung singkat dan gak bisa mempelajari tentang apa yang menjadi pikiran mereka atau kendala mereka kita akan ambil kesimpulan nah di terapi fisik saja padahal kalau mental gak bisa fisik akhirnya saya terapkan ke hipnoterapi apa yang saya dapat di pelajaran trainer untuk hipnotis itu dalam kutipnya hipnoterapi itu saya cuma istilahnya apa ya simple banget saya bikin mereka itu percaya saya edukasi dengan mengarahkan ikuti dengan apa yang saya perintahkan dan itu beliau ada orang tuanya dua-duanya ada dan kakaknya beliau insya Allah beliau juga orang terpandang ketika kurang dari 30 menit berubah total yang dimana ternyata anak berani ini gara-gara anak ini punya pasangan yang orang tua tidak tahu dan takutnya tidak direstui padahal posisinya orang tua ini bagus apa dia fokus ke sekolah jadi lanjutin sekolah dulu karena masih SMA tapi takutnya saking takutnya dia menyembunyikan semuanya bahkan ketemu atau apa menyembunyikan semuanya dan ketika dia saya arahkan untuk hipnoterapi dan benar-benar dia mau dengan sukarela dia mengizinkan dan disaksikan pada keluarganya seketika itu kurang dari 30 menit untuk hipnonisnya berhasil lanjut ke saya naikin ke hipnoterapi gak usah nunggu lama langsung berubah si anak ini langsung sungkem ngakui apa yang hari-hari dia lakukan sampai bercerita dan hari itu juga dia berjanji bahwasannya gak akan mengulangi dan dia akan patuh pada orang tuanya itu yang membuat mereka itu tercengang kok bisa gitu secepat itu secepat itu memang dulu kalau boleh tahu yang dilakukan apa sih yang dilakukan ke orang tuanya itu kayak gimana kayak bentak atau apa gitu salah satunya bentak berani nomor duanya kalau gak cocok itu biasanya buang barang-barang atau apa atau lebih tempatnya dia itu ngambek kayak menutup diri gitu oke dan ketika sudah saya terapi atas izin Allah sampai sekarang kalau dihitung itu ada beberapa tahun ini sekarang lebih tawaduk pada ibunya dia mau datang ke mas Sarwa itu gimana itu wujudnya orang tuanya jadi ceritanya gini beliau ini itu orang tuanya ini itu atas izin Allah punya kendala di ginjal oke dan atas izin Allah lewat terapi atau wasilah terapi beliau ini terbantu banyak sampai yang dirasa ini biaya luar biasa besarnya dengan terapi alternatif ini beliau terbantu akhirnya yang nge-refersikan suaminya nge-refersikan anak-anaknya dan tetangga bahkan teman kerjanya beliau singkat cerita dia curhat mas saya boleh gak curhat tapi curhatnya ini minta maaf larinya bukan sakit kayak minta maaf batuk atau asma ini kemental anak saya kira-kira gimana cara terapinya iya yang buat pertanyaan saya itu gimana cara membujuknya anaknya itu biar mau kepada masyarakat rata-rata ya kalau orang bermasalah anaknya misalnya kan banyak kasus ya orang tua anaknya bermasalah mau dibawa ke terapi kan gak bisa harus harus anaknya yang mau gimana cara orang tua atau cara masyarakat itu orang tuanya biar akhirnya anaknya mau dateng ke masyarakat kan gak mau kalau misalnya kamu gak terapi ini nanti di masyarakat gak mau gimana ceritanya awalnya ceritanya gini ibunya dulu yang datang yang ngobrol sharing minta masukkan akhirnya saya edukasi oke ibu ibu nanti sampaikan kepada putrinya putrinya cewek bahwasannya direlaksasi gitu saja sedangkan saya di pelajaran untuk trainer relaksasi itu untuk bisa menaikin ke tingkat yang lebih terlalu bisa yang penting paham mau ikut saja loh mas ini anaknya bla 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 saya bilang gak apa-apa ibu ibu bilang saja kamu direlaksasi nah dimana ketika keluhanmu apa nanti bisa disinar pakai infrared nanti bisa di soft gun itu gun itu getar itu ternyata tertarik dan dia juga pernah sebelumnya ngantar orang tuanya dan pernah sharing dan bisa diterima oh artinya gini artinya berarti mungkin menurut saya berarti artinya ada pembiasan tujuan misalnya masakku mau nerapi cuman bilangnya mau direlaksasi dulu biar orangnya mau dulu gitu kan nah ketika mau ketika sudah masuk kondisi hipnosis kita buat dip tembak hipnoterapi gitu ya iya benar itu maksud saya jadi jadi gitu teman-teman artinya karena gini karena hipnoterapi itu gak bisa ya kalau misalnya atas paksaan orang tua itu gak bisa jadi hipnoterapi itu bisa bekerja manakala ada anaknya sendiri atau yang bersangkutan sendiri yang membuka diri atau yang pasrah gitu ya nah bagaimana kasusnya kalau misalnya anak-anak kecil yang dia belum nalar ya kita sebagai orang tua bagaimana pintar-pintar kita membuat sebuah ide pembiasan kayak mas Sarwa tadi seperti itu biar apa anaknya mau dulu deh ketika anaknya mau ketemu seorang hipnoterapis gitu ya nanti biar hipnoterapisnya yang membuat tips dan triksnya jadi tugas kita sebagai orang tua yang mempunyai keluarga yang mungkin muncai masalah gitu ya tugas kita itu cuman apa ya istilahnya tugas anda cuman membukakan jalan saja biar anaknya itu mau datang ke tempat hipnoterapi nah ketika anaknya sudah datang itu tugas kita kita sebagai hipnoterapi gitu ya kita kira-kira kita ya kita kira-kira kita kira-kira